Baiklah kawan-kawan semuanya, jadi pada kesempatan video ini saya akan update kembali seperti apa perkembangan daripada kolam terpal yang ada di hadapan kita Seperti yang terlihat disini, di hadapan kita ini ada 2 kolam terpal Untuk kolam terpal yang sebelah kiri Disini kemarin kita isi dengan bibit ikan nilai merah ya Untuk awal tebar itu di bulan April awal Jadi untuk usianya sekarang ini sudah sekitar 2 bulanan lebih Kemarin itu kita tebar bibitnya di ukuran sekitar 8 hingga 10 cm Kemudian untuk yang sebelah kanan kita ini Ini kita isi dengan bibit ikan gurami Dimana awal tebar itu di awal bulan Mei Jadi untuk sekarang usianya sudah sekitar 1 bulanan lebih Untuk ukuran kemarin ini di sekitar 5 cm Jadi saat ini kita akan kembali melakukan pengecekan Atau update seperti apa perkembangan daripada ikan-ikan yang kita pelihara disini Kemudian untuk kolam sendiri ya Ini panjang kolam sekitar 2 meter Kemudian lebarnya di 1 meter Dan ketinggian air di 40 cm Jadi kita akan lihat seperti apa perkembangan daripada ikan-ikan yang kita pelihara di kolam ini Apakah bisa berkembang dengan maksimal atau tidak Langsung saja kita cek dan nanti boleh kawan-kawan komentari di kolom komentar yang ada di video ini Perlu saya jelaskan juga kawan-kawannya Untuk kolam ini sendiri kita murnitnya menggunakan filter Dimana kita disini hanya mengandalkan pergantian air ataupun water change Dan air yang kita gunakan untuk melakukan penggantian air di kolam ini Kita hanya menggunakan air pembuangan dari akwarium-akwarium kita yang ada di rumah Baik kawan-kawan kita langsung saja kita akan cek seperti apa perkembangan daripada ikan-ikan yang kita pelihara disini Kita akan ukur seberapa besar perkembangannya setelah sudah melalui sekitar 1 hingga 2 bulan Nah kawan-kawan ini saya coba perlihatkan ya secara detail daripada kolamnya ini Seperti inilah keadaan kolamnya Untuk aerator ya ini tadi belum sempat kita bahas Di kolam gurami ini saya beri satu titik aerator ataupun aerasi Nah ini masih ada sisapakannya Ini kita kasih bayam Seperti itulah keadaannya Kemudian sedangkan untuk kolam ikan nilanya Nah ini sudah sedikit keruh airnya ya Disini ada beberapa titik aerator kawan-kawan Satu, dua, tiga, empat, lima Tapi ini yang aktif kayaknya ada empat titik saja Jadi memang ini sengaja saya buat aerator gede ya Mengingat memang kolam ini terlalu kecil untuk jumlah ikan nila yang ada disini Yang dimana tadi kita sebutkan ada berkisar 120 ekor Jadi kita jor kita bantu dengan penguatan aerasi disini kawan-kawan Oke sekarang kita akan langsung melakukan proses penggantian airnya Dimana di ujung sana ada dua pipa pembuangan ya Satu disini dan satunya disana Namun yang akan kita kuras kali ini hanyalah kolam ikan nilanya ya Karena kan ini semalam baru saya ganti airnya Jadi yang untuk hari ini cukup kita ganti untuk kolam ikan nilanya saja Ikan kuram ini masih kecil ya kawan-kawannya Jadi tidak perlu terlalu sering kita lakukan penggantian air Cukup ini biasanya saya lakukan penggantian air sekitar satu kali dalam seminggu Sedangkan untuk ikan nilanya bisa saya lakukan penggantian airnya Satu kali dalam dua hari seperti itu kawan-kawan Oke kita langsung saja melakukan pengurasan terhadap ikan nilai yang ada disana Let's go Jadi karena sistem pembuangan disini sudah saya rangka sedemikian rupa Disini kita tinggal membuka ataupun mencabut pipa satu setengah incinya ya Sehingga air akan langsung menggoyur keluar Dan tidak akan mempersulit dalam proses pengurasannya Kawan-kawan Itu boleh nampak ya ikan nilanya sudah ada naik ke atas permukaan airnya Dan biasanya ya ketika saya melakukan pengurasan air seperti ini Biasanya kotoran-kotoran yang ada di bawah situ ya Kan di bawah situ pasti banyak menumpuk kotoran daripada ikan nilanya Itu biasanya saya dorong dengan menggunakan sapu Nah itu ada sapu di ujung sana Itu biasanya saya pergunakan untuk mendorong kotorannya Agar menuju tempat pembuangan ataupun pipa pembuangan yang ada di ujung sana kawan-kawan Nah ini akan saya coba peragakan ya Jadi untuk membantu proses pembersihan dasaran kolam Disini saya gunakan penyapu seperti ini Ini tinggal kita sapukan saja di bagian dasar kolamnya ya Menuju saluran pembuangan Sehingga kotoran-kotoran yang menumpuk di dasaran kolam Akan cepat terbuang melalui saluran pembuangan yang ada di kolam ini Dan sambil menunggu hingga kolam yang diisikan nilai ini surut airnya Disini kita akan melakukan proses pengukuran terhadap ikan gurami yang ada di kolam sebelah kanan kita ya Kita lihat seperti apa perkembangannya setelah satu bulan di dalam kolam ini Seperti yang kita ketahui kebiasaan daripada ikan gurami akan selalu mencari tempat untuk bersembunyi Nah di dalam kolam ini ada saya buat potongan pipa ya Yang dimana ikan guraminya sudah masuk dalam pipa ini Jadi kita tinggal angkat saja pipanya Dan ikan guraminya kita keluarkan dari potongan pipanya Baik kawan-kawan ya Jadi ini guraminya sudah kita ambil dari kolamnya Ini akan kita ukur sebanyak apa perkembangannya Ataupun sebesar apa untuk sekarang ukuran daripada ikan guraminya Kita coba ambil satu Sebenarnya ini sudah lasak ya kawan-kawan ya Guraminya sudah lompat soalnya Kita ambil yang paling besarnya Ini kawan-kawan ya Jadi ukuran yang paling besar itu sekarang ada sekitar 9 cm Daripada ekor hingga mulut Ini ada 9 cm ya Untuk panjangnya Jadi ini ada sekitar Hampir 3 jarian ya kawan-kawan ya Ukurannya sudah hampir 3 jarian Ini yang paling besarnya Kemudian kita ambil sampel yang paling kecil ya Ini ukuran paling kecilnya ya Ini ukurannya sekarang ada 7 Jadi ukuran ikan guraminya ada dari 7 cm Hingga 9 cm Dimana awal kita tebar Itu ukuran paling besarnya Di 5 cm Jadi dalam sebulan Ikan guraminya ada yang naik Sekitar 2 hingga 4 cm Per ekornya Oke kawan-kawan Sekarang kita akan kembalikan lagi ya Sampel daripada ikan guraminya Kedalam kolam ini lagi ya kawan-kawan Dan selanjutnya Karena disini Untuk kolam daripada ikan guranya Juga sudah terkuras Disini kita akan Ambil sampelnya kawan-kawan Kita ambil ukuran yang paling besar Dan yang paling kecil ya Nanti kita masukkan ke dalam Gersi ini kawan-kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita akan coba ukur Ikan nilai yang paling besarnya itu Di ukuran berapa kawan-kawan Ini yang paling besarnya nih Dalam 2 bulan ya Ini ada Sebentar 2 bulan di kolam Ini dari ujung ekor Susah Susah guys Jadi dari kepala Ataupun dari mulut hingga ujung ekor Sudah ada sekitar 19 cm Ini ada 19 cm Untuk yang paling besarnya Dan yang sisanya Dan yang sisanya Yang sekitar Mungkin 18 cm ya Bang-bangnya Kita coba ukur Nah sisanya itu ada sekitar Kurang lebih 18 cm Yang besarnya Sedangkan yang paling kecil Yang paling kecil ini Yang paling kecil Ada di 14 cm Nah 13 cm Nah 13 cm 3 x 14 cm Kita ambil Nah ini dia Nah ada sekitar 14,5 cm Jadi ada sekitar 13 cm Hingga 14 cm Untuk yang paling kecilnya Sedangkan yang paling besarnya Tadi ada sekitar 18 cm Sehingga 19 cm Nah ini kawan-kawan Jadi ini ada sekitar 4 jari ya Nah jadi ada 4 jari ya Nah jadi ada 4 jari ya kawan-kawan ya Tuh yang paling besarnya itu Sudah 4 jari Oke seperti itulah kondisinya Jadi kawan-kawan jadi seperti inilah prosesnya Ketika kita melakukan proses penggantian air Maupun proses pengisian kolam ya Dengan menggunakan air buangan daripada akuariumnya Nah disini kita beri filternya Agar nanti kotoran yang ada di akuarium Tidak langsung masuk ke dalam kolam ini kawan-kawan Ini kita coba lihat ya Di dalam seperti apa Nah jadi seperti itu ya Nah disini kita tinggal melakukan Proses penggantian air daripada akuariumnya Bisa dilihat ini ada pipa-pipa Dimana ini adalah pipa pengurasan Menuju kolam yang tadi kawan-kawan Nah ini sedang berlangsung pengurasannya Boleh dilihat ya Jadi disini kita bisa melakukan Sekaligus dengan penyiponan Seperti ini kawan-kawan Ini kita buka Kemudian kita sipon Kotoran-kotorannya akan tersedot Terbuang Dan masuk ke dalam Saringan yang tadi kawan-kawan Nah seperti ini ya Baik jadi disini kita tinggal menunggu saja ya Hingga air kolam ini penuh Seperti itulah langkah Ataupun seperti itulah prosesnya Atau cara saya dalam melakukan Proses penggantian air Di kolam terpalikan gila Maupun ikan gurami Yang ada disini kawan-kawan Oke saya rasa sampai disini dulu Untuk video kita kali ini Terima kasih untuk kawan-kawan Yang sudah menyimak dan mengaksikan video ini Semoga kalian set selalu Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya